Pemeriksa warna bola mata orang Indonesia umumnya hitam atau kecoklatan. Tetapi di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, satu keluarga justru memiliki bola mata berwarna unik. Diduga akibat kelainan genetik langka, seluruh anggota keluarga tersebut memiliki bola mata berwarna biru. Satu keluarga di kenagarian sungai yang Kabupaten Tanah Datar ini memiliki warna bola mata yang berbeda dengan kebanyakan orang. Jika bola mata pada umumnya berwarna hitam dan coklat, namun mereka memiliki bola mata berwarna biru seolah-olah menggunakan lensa mata atau soft lens. Bola mata berwarna biru ini merupakan Wadenberg Syndrome atau kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, mata, rambut, dan bahkan bentuk wajah. Menurut Tuti Varyani, kelainan genetik bola mata berwarna biru telah diderita oleh tiga generasi sebelum dirinya. Pada sebagian anggota keluarganya, bola mata berwarna biru tak selalu pada kedua mata, namun ada satu berwarna biru dan satu bola mata berwarna coklat. Dia mengaku tak bisa melihat cahaya terang seperti matahari dalam waktu yang lama, karena matanya bisa mengeluarkan air mata dengan sendirinya. Orang tua ibu itu melahirkan anak pertama itu sudah dipiksa darahnya ke Medan. Waktu itu di sini kan belum cukup labornya, dipiksa ke Medan. Ini cerita orang tuan ya. Ini positif semua, negatif semua darahnya itu. Tidak apa-apa. Meski memiliki warna bola mata yang berbeda dengan kebanyakan orang, keluarga ini tak merasa minder atau malu. Malahan merasa bangga karena memiliki warna bola mata yang indah dan sangat jarang dimiliki orang Indonesia. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, AIMUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!